Hai assalamualaikum salam sehat bro pada saat saya membahas cara memasang volt ampere meter pada modul charger ini ada yang bertanya jadi dua orang bertanya masalah ersan namanya tidak saya cantungkan karena saya belum mendapatkan izin jadi bagaimana bila ersan diganti yang yang 10 ampere maupun yang 100 ampere ini 50 ampere kemudian pada saat belum dipasang ersan terbaca maksimum bila dipasang gimana memang saya belum jelaskan jadi akan saya jelaskan sekarang kayaknya saya lepas saja pertama akan saya tunjukkan dahulu dalam rangkaian ersan yang dipasang dimana jadi ini beban ini input dan ini yang disebut dengan resistor Sun lalu biasanya ditanya ini kenapa dipasang dekat ground karena referensi dalam mengukur jadi ersan itu tegangannya dibaca di sini jadi ini untuk membaca tegangannya jadi pada saat harus mengalir dan dibaca tegangan pada ersan yang ada di sini terhadap ground rame bro jadi ersan itu ini definisi menurut saya ersan itu adalah resistor yang mengkonversi besarnya arus mengalir menjadi tegangan dengan rumus V sama dengan I kali R jadi tegangan yang di sini ini untuk mengetahui besar arus mengalir maka kita ikut ukur besar tegangan yang mengalir pada ersan ini dengan rumus I kali R dan umumnya definisi masih sudah spesifikasi spesifikasi ersan itu umumnya spesifikasinya 75 milivolt nanti akan saya tunjukkan terlihat ke oke mudah-mudahan terlihat ini biasanya tulisan 75 milivolt mungkin tidak terbaca jadi speknya ersan seperti ini ada di sini ini karena untuk 50 ampere tulisannya 50 ampere 75 milivolt artinya bila ersan 50 ampere artinya pada saat arus mengalir sebesar 50 ampere maka tegangan input dengan adanya ersan drop sebesar 75 milivolt pahamnya bro jadi sudah keputusan internasional bila dipasang ersan tegangan drop maksimum sebesar 75 milivolt begitu untuk ersan lainnya misalkan untuk ersan 10 ampere speknya pasti 10 ampere 75 milivolt yang 50 juga begitu yang 100 jadi dengan spek ini tentunya nilai ersan berbeda-beda kalian lihat tegangannya sama arusnya berbeda artinya nilai resistor pada ersan 100 ampere merupakan resistor paling kecil jadi untuk menentukannya tinggal kalian bagi saja nilai resistornya dengan rumus tegangan dibagi arus oke akan saya tunjukkan dahulu biasanya pada meter-meter umumnya ini mudah ini mungkin terlihat ini ersannya nih yang berbentuk kawat ini yang disebut dengan ersan ini meter 100 volt 10 ampere jadi ini ersan 10 ampere kemudian akan saya tunjukkan pada modul-modul juga biasanya kan dideteksi arus ini ini tidak terlihat ini tidak terlihat ini oke seperti ini terlihat biasanya bentuk resistor seperti ini lebih besar ini nilainya sebentar saya lihat dahulu biasanya 0,01 Ohm ini nilainya 0,07 Ohm terlihat jadi setiap modul bila ada resistor seperti ini 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 artinya resistor pembaca arus Oke definisi sudah lalu sesuai pertanyaan tadi pertama ke Bro ingat ini ersan sorry ini ampere meter 50 ampere jadi kenapa 50 ampere karena dia hanya bisa mengukur maksimum sekitar 50 ampere saya nyalakan Hai ini belum dipasang ersannya terbaca maksimum jadi yang ditanyakan bagaimana setelah dipasang ersan tentunya nilainya nol Oke untuk buktinya ersan kan mendekati nol ini saja kabel besar merah saya gabung dengan kabel besar hitam ini agar kalian paham jadi nol Oke saya lepas lagi Hai terbaca maksimum kalian perhatikan di rangkaiannya jadi pada saat belum ada ersan artinya ini terlepas sedangkan untuk mengukur besar arus kita melihat tegangan di sini artinya tegangan maksimum kalian perhatikan karena itu terbaca arus maksimum lalu kenapa keluar 53 ini menunjukkan bahwa meter ini maksimum 90 ampere bila meter kalian 10 ampere maka pada saat belum dipasang ersan terbaca 100 atau lebih jadi tergantung pabriknya tapi sekitar 100 ampere atau kadang-kadang dalam bentuk strip artinya nilai maksimum pamebro kenapa 53 ini hanya software saja jadi dengan software seperti ini bila kalian ganti ersan nya misalkan ini 50 ampere sesuai pertanyaan bila kalian ganti dengan 10 ampere sana tentu tidak bisa bukan tidak bisa-bisa tapi speknya berbeda jadi bisa kalian berhitungkan nilai R nya tentunya 5 kali jadi bila kalian ganti ersan nya bisa dia tetap mengukur besar arus tapi nilainya berbeda jadi seperti ini maksimum 50 ampere jadi kita menggunakan ersan 50 ampere bila maksimum 100 kita kita menggunakan ersan 100 ampere pamebro ini akan saya tunjukkan dahulu saya ada bekas meter yang bekas saya coba sebetulnya ini sudah pesa terangkan ini saya terangkan ulang jadi ini kalau tidak salah sudah saya coba ini saya menggunakan tegangan kira-kira 14 ini saya lupa ini meter berapa maksimumnya jadi ini yang pasti kalau ini 30 volt lalu ininya saya lepas pengukur tegangannya warna putih saya lepas tidak 0 harusnya oke ini warna kuning menurut saya jumper jadi mengukur langsung kita ingin tahu maksimumnya berapa saya ukur dengan lihat jadi maksimum strip 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 ini salah satu keadaan maksimum jadi tergantung meternya ini kalau tidak salah ini 500 volt pamebro jadi sebetulnya hampir semua meter persis sama rangkaiannya boleh dibilang benar-benar sama yang beda hanya di softwarenya saja ada lagi yang perlu dibahas tidak ada pamebro jadi seperti ini meter 500 volt ini 30 volt jadi dia bisa menulis di displaynya 500 sedangkan ini maksimum 30 jadi bedanya hanya disitu saja hanya di software saja prinsipnya skematiknya sama Oke mudah-mudahan kalian menjadi paham terutama masalah esan Terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati